Beginilah arena olahraga wild climbing yang ada di lapangan Merdeka Kota Binjai, Sumatera Utara. Arena yang terdiri dari tiga bagian dinding ini memiliki kesulitan tersendiri dalam memanjatnya. Ketiga arena sendiri terdiri dari dinding speed atau kecepatan, dinding lid atau rintisan, dan dinding boulder atau jalur pendek. Kesulitan dalam memanjat dinding ini juga berbeda tergantung dari tingkatannya. Untuk tingkatan speed dibutuhkan kekuatan fisik untuk memanjat tebing dan penilaian waktu tercepat. Sedangkan untuk lid, selain dibutuhkan kekuatan otot juga dibutuhkan kekuatan otak untuk berpikir. Bagaimana cara menggapai lompatan dan problem dalam memanjat. Sementara untuk dinding boulder yang hanya setinggi 4 meter, selain dibutuhkan kekuatan otot dan otak juga dibutuhkan kemahiran dan kelenturan tubuh para atlet untuk bisa menyelesaikan semua problem rintangan. Selain itu, untuk cabang speed sendiri juga dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu speed klasik, speed world record, dan speed trick. Tergantung dari kesulitan pegangan dan lompatannya. Di klub olahraga wheel climbing yang ada di kota Binjai ini, memiliki sekitar 20 atlet yang terdiri dari usia sekolah dasar hingga usia dewasa. Salah satunya adalah Dolly Kuswoyo, siswa salah satu SMK swasta di kota Binjai ini telah mengikuti sedikitnya lima kali kejuaraan di tanah air. Dari kelima kejuaraan tersebut sudah dua mandali emas yang diperolehnya. Dolly sendiri sudah mengikuti latihan wheel climbing ini lebih dari dua tahun. Menurut Dolly, bahwa dia menyukai olahraga ekstrim yang membutuhkan kekuatan otak fisik yang tinggi. Meski terkadang dalam kejuaraan dia kesulitan untuk menyelesaikan problem di dinding panjat, namun olahraga ini menjadi kesenangan tersendiri bagi dirinya. Sudah berapa kali ikut kejuaraan panjat tebing ini? Lima. Lima kali? Itu di mana-mana aja? Di Binjai, di Pedan, di Babel, Bangkem itu. Dari kelima kejuaraan itu berapa kali dapat medali? Dua. Dua, medali apa itu dapat? Mas Dua-dua. Mas Dua-dua? Untuk latihan sendiri sudah berapa lama? Dua tahun lebih. Dua tahun lebih? Dua tahun lebih ya. Apa kesulitan untuk olahraga panjat tebing ini sendiri? Enggapai capai, enggapai pegangan. Enggapai pegangan itu paling tersulit ya? Pernah enggak sesekali menghadapi satu problem, menggapai pegangan yang paling sulit? Pernah. Itu berhasil? Itu enggak berhasil ya? Ya. Kenapa memilih olahraga panjat tebing ini? Karena hobi ekstrim. Hah? Hobinya di ekstrim? Sekolah kas berapa? Kas 3 SMK. 3 SMK ya? Sementara itu, salah seorang pelatih olahraga Wilke Limbing, Lugana Setyon menyatakan sudah sejak tahun 2014 dia membentuk klub olahraga ini. Dan pernah meraih 12 medali yang terdiri-riri emas, perak dan perunggu untuk kota Binjai pada kejuaraan daerah Wilke Limbing. Saat ini mereka juga lagi mengadakan persiapan untuk kejuaraan Wilke Limbing di kota Medan pada bulan April mendatang. Namun karena masih adanya atlet yang usia sekolah dasar, terkadang harus digunakan cara khusus agar para atlet bisa tetap mengikuti tahapan pelatihan sambil bermain. Jangan terkenal alat saat itu di tahun 2014, artinya semangat gitu. Dibuktikan dengan kejuaraan tahun 2014, Binjai membawa 12 medali yang dari emasnya satu, perak dan beberapa puluh, semua kelas. Untuk Binjai sendiri, sarana pancet tebiknya sendiri ada cabang untuk yang mahir dan pemula ada juga ini ya Pak? Kalau sarana itu gabung ya Pak. Sarana itu untuk pemula, mahir, gabung. Jika kita merubah jalur. Jalur itu kan ada pegangan atau poin. Untuk pemula kita buat jarak dekat dengan poin yang sebesar. Kalau untuknya tingkat yang lanjutnya, kita buat poinnya kecil dengan menggunakan volume semacam ini kan. Ada bentuk-bentuk segitiga volume seperti itu ya. Jadi kalau kejuran tingkat nasional, dia sudah memakai volume. Volume gede-gede, tapi pun yang kecil, dalamnya kecil. Tingkat kesulitan di situ ya. Itu juga kesulitan ya? Iya. Ada berapa banyak peserta atlet kita dilatih di sini? Kalau di bidang sendiri, kemarin terakhir kita data ya, ada sekitar hampir 20 atlet baru pemula. Dari istri, simpi, sima, dan ada yang anak kuliah kan. Meski olahraga ini merupakan salah satu olahraga yang bergensi, namun tak sedikit warga yang ikut menjadi atlet olahraga Wilkelimbing tersebut. Sayangnya, event dan kejuaraan Wilkelimbing di tanah air masih jarak dilakukan. Sehingga para atlet yang masih pemula masih sangat membutuhkan pengalaman baru untuk bisa menghiri cabangnya.